Oke ya slide saya udah jelas belum Oke oke yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekalian puji bagi Allah Salam dan shalawat pada Rasulnya Hari ini ketemu lagi dengan kuliah 2 mingguan Tentang Infective Endocarditis Oke Jadi definisi epidemiologi Dan klasifikasi dari Infective Endocarditis Jadi infective endocarditis Merupakan infeksi Pada endokardium Nah endokardium itu adalah Lapisan dalam Dari jantung yang biasanya Dia itu Mengenai Valvular tissue atau Jaringan katup Atau endovascular endothelium Dengan infeksi Patogen-patogen yang lain Nah endocarditis ini Dia bisa terkena katup Cordae Cordae itu Apa namanya Tali-tali yang Memegangi valve itu Ya itu sebut Cordae Endocardium Kemudian foreign bodies Foreign bodies itu Contohnya Intravenous line yang panjang Civil line misalnya Facemaker leads Atau Condui Jadi dia bisa di native Atau dia bisa dari Prosthetic Jadi kalau misalnya Post-prostetic valve Replace Bisa endocarditis Bisa juga Ya Secara insiden Infective endocarditis itu Menjangkiti 4,6 Per 100 ribu Per tahun Dengan Tanda-tanda Peningkatan secara linear IA yang dirawat Itu mencapai 1,27 Per 1000 Admission Dan ini data Di Luar negeri Yang dipublish oleh Christy et al Mengatakan bahwa Insiden Infective endocarditis Lebih dari 65 tahun Adalah 11,7 Per 100 Ribu Per tahun Apa yang Kelompok apa yang Berisiko Satu Kalau di Unactive valve Itu pertama adalah Congenital heart disease Ini di bagian kita Ini Jadi hati-hati Kalau Pasien dengan Congenital heart disease At risk Untuk menjadi Infective endocarditis Kemudian yang Berikutnya adalah Rheumatic heart disease Nah Kalau teman-teman merawat Rheumatic heart disease Juga Dia at risk Untuk menjadi Infective endocarditis Berikutnya adalah Penyakit Non-bawaan Misalnya Mitroviral prolapse Dan degenerative Of patients Ini banyak di dewasa Nah itu bisa At risk Untuk Endocarditis Berikutnya adalah Prostatic valves Kemudian Intravenous drug users Nah Jadi ini Kalau Dia Menggunakan Obat-obat Intravena Ini Konotasinya Jangan Wah ini Pemakaian narkoba Ya enggak Kita pakai IVLAN Misalnya Di ICU Intermediate Kayaknya Infus itu Enggak boleh Stay lama-lama Ya Kalau Siviline Kita 14 hari Harus ganti Dicek Jadi Kalau ditanya IVLAN Dipasang berapa lama Wah enggak tahu Kalau Siviline Bisa Sudah dipasang berapa lama Wah enggak ada Setelahnya Nah itu enggak boleh Berikutnya Dan Noso Comial Infective Endocarditis Nah secara Kelasifikasi IE Disebut Subakut Dan akut Apa yang dimaksud Dengan akut Nah akut itu Dia Progresif Dalam Hari Atau Minggu Biasanya Disebabkan oleh Staphylococcus aureus Sangat Menular Dan Organismenya Invasif Sedangkan Subakut Infective Endocarditis Dia Keluhannya Bisa minggu Sampai bulan-bulan Organismenya Enggak terlalu Virulens Enggak terlalu Ganas Nah biasanya Disebabkan oleh Streptoccus viridine Enterococci Coagulase Negatif Staphylococci Dan Gram negatif Cocobacir Nah Bagaimana Etiologi Dan Tentuk kinesis Dari Infective Endocarditis Jadi Agen Yang bertanggung jawab Sebagai Etiologi Dari Infective Endocarditis Ini Yang pertama Adalah Streptococci Jadi Streptococcus Viridans Atau Streptococcus Alpha Hemolitic Contohnya Streptococcus Mutis Streptococcus Sangguinis Dan Streptococcus Oralis Berikutnya Adalah Streptococcus Buvis Ini berhubungan Dengan Koloni Karsita Berikutnya Adalah Enterococci Enterococci Ini adalah Enterococcal Facialis Enterococcal Facialis Yang berhubungan Dengan Genital Urinary Dan Gastrointestinal Traged Nah Kira-kira 10% Pasien Dengan Enterococcal Bactremia Bisa Menjadikan Dia Infective Endocarditis Berikutnya Adalah Staphylococcus Staphylococcus Termasuk Staphylococcus Ini telah Mengalahkan Streptococcus Pyridans Yang sebagai Penyebab dari Efektive Endocarditis Ini Kalau kita dulu Ingat Belajar di Microbiology Ini Lihat ya Jadi Kayak gini Staphylococcus Aureus Jadi Dia Bisa Berjalan-jalan Gini Ini Kemudian Ini Staphylococcus Epidermidis Nah Berikutnya Adalah Gram negatif Batang Gram negatif Apa? Hacek Hacek itu apa? Hemophilus Aggregative Bacter Cardio Bacterium Eikenella Dan Kingella Cersiakoli Klebsiella Itu Jaraknya Berikutnya Pseudomonas Aeroginosa Itu untuk Intra Venous Drug Agent G.O. Ottonisir Eugenurui Sangat Jarang Terjadi Setelah Ada Penggunaan Penicillin Seperti Bietics Nah bagaimana Dengan Sebab lain Sebab lain Ini adalah Funggus Jamur Nah ini Jamur Ini kapan? Jamur Ini Atau Parasit Lain Yang mengenai Endokarditis Ini kita harus Curigai Kalau Orang Terpapar Antibiotik Selama Jadi teman-teman Kalau Pasiennya sudah dapat Antibiotik Sekira-kira Dua minggu Terus Gak sembuh-sembuh Nah itu kamu harus Pikir Jangan-jangan Parasit Endokarditis Fungal Endokarditis Klamidia Bartonella Legionella Atau Q fever Nah ini harus Dipikirkan Jadi Anda sebagai Perawat ini Jangan Nurut terus Sama dokter Yang geng-geng Jangan Kamu harus Ikut berpikir Kenapa Sudah diobati Kok gak Sembuh-sembuh Dok Nah gitu ya Oke Nah berikutnya adalah Berikutnya adalah Patogenesisnya Patogenesisnya itu Ada yang namanya Predisposisi Initial Necessary Condition For Infective Endokarditis Bisa disebabkan Oleh satu High Velocity Blood Chats Surgery And Foreign Bodies Jadi Sudah ada Predisposisi Tadi kerusakan Katup Penyakit Jantung Bawaan Nah ini Menyebabkan Faktor Predisposisi Dari IE ini Kenapa Kenapa sih dia Jadi faktor Faktor predisposisi Karena Adanya Kerusakan Dari Valvular Endothelium Jadi Endothelium Yang baik Dia akan Mencegah Perlengketan Perlengketan Atau Deposit-deposit Termasuk Vibrin Itu Menempel Di Daerah Yang Denudated Nah Jadi Dengan Adanya Defect Pada Jantung Dengan Adanya Hijet Akan Terjadi Kerusakan Pada Endothelium Nah Seperti Kita Badan Kita Yang Di Luar Ini Kalau Ada Jejas Atau Ada Kerusakan Maka Akan Terjadi Cloth Nah Cloth Ini Adalah Sebenarnya Mekanisme tubuh Untuk Menyumbat Denudasi Jadi Ada Deposisi Platelet Vibrin Ya Nah Deposisi Platelet Vibrin Ini Mengakibatkan Non Bakterial Trombotic Endocarditis Jadi Bikin Inflamasi Di Daerah Katup Atau Daerah Yang Denudasi Tadi Nah Ternyata Di Satu Sisi Ada Trauma Pada Mokus Menggeran Makanya Kayak giginya Jelek Ya Gosok-gosok gigi Terlalu Keras Dia Jadi Luka giginya Nah Jadi Luka giginya Akan Terjadi Bakterinya Nah Bakterinya Ini Akan Menempel Pada Tadi Itu Non Bacterial Trombotic Endocarditis Jadi Platelet Vibrin Deposisinya Itu Kena Bakteri Kan Terjadi Kolonisasi Nah Dan Akhirnya Terbentuk Vegetasi Jadi Paham ya Jadi Vegetasi Ini Asalnya Dari Mana Tadi Sebenarnya Platelet Tama Vibrin Cuma Terinfeksi Oleh Bakteri Jadi Makin Gede Makin Gede Jadi Vegetasi Nah Platelet Vibrin Deposisinya Sebenarnya Menyebabkan Initially Sterile Vibrin Platelet Aggregate Kalau Sampai Sini Sudah Kita Pada Saat Operasi Ditemukan Curiga Vegetasi Tapi Dia Nggak Ada Bakterinya Di Kultur Negatif Ini Mungkin Disini Posisinya Nah Endocardium Dia Sangat Friendly Untuk Infeksi Dan Vibrin Platelet Deposit Ini Dia Memprovide Atau Menyediakan Permukaan Untuk Adheres Dan Akan Terinfeksi Terinfeksi Oleh Patuhin Yang Ter Sirkulasi Oleh Darah That's why Tadi Saya Sudah Katakan 10% Contohnya Pada Bakterimia Vibrin Vibrin Platelet Deposit Ini Juga Menjadi Tempat Yang Bagus Sudah Nah Sekarang Ditanya Pordang Trinya Dari Mana Pordang Trinya Dari Mana Satu Dari Infus Makanya Kita Tidak Boleh Sembarangan Ngerjain Infus Sudah Jatuh Ya Boleh Sembarangan Infus Ya Stereo Kemudian Suntikan Ya Nah Jadi Ngapain Terus Apalagi Bakterimia Bisa Terjadi Ketika Heavily Colonize Colonize Mucose Surface Yang Di Mengalami Jejas Mana Daerah Yang Banyak Kuman Satu Rongga Mulut Dua Sistem Saruan Cerna Ya Nah Makanya Ini Adalah Prosedur Prosedur Yang Sangat Sangat Berisiko Untuk Menjadi Prodantri Dari Endokarditis Contohnya Dental Extraction Pariodontal Surgery Tonsilektomi Operasi Yang Berhubungan Dengan Respiratory Energy Genitourinary Tract Dilatasi Osofakas Biliary Tract Surgery Nah Ini Transcend Bacteria Kadang-kadang Bisa juga Menjadi Endokarditis Tapi Jarang Contoh Apa Ini Sikat gigi Sikat gigi Kita harus Anjurkan Kepada Orang-orang Sebagai Pencegahan Oh gigi Bolong Gimana Cabut Kesehatan gigi Sangat 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 Nah bagaimana Mendiagnosis Dan treat Dari Infective Endokarditis Jadi Jelas Dia Demam Demamnya Sampai Menggigil Cepat Malaysia Malaysia Itu apa Gak Gak Ada Gairah Fatih Capek Night Sweat Artralgia Mialgia Weight Loss Ya Anorexia Clinical Presentation Apa Nah Ini Kalau Dokternya Bila Oh Kemarin Gak ada Murmer Sekarang Gak ada Murmer Atau Murmernya Berubah Kemudian Embolic Event Of Unknown Origin Besoknya Pasiennya Tiba 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 Gangguan Mental Akut Tiba 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 Ngaco Ngomongnya Tiba 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 Gila Itu Kita Harus Curiga Ada Poli Atau Pasiennya Tiba Tiba Lumpuh Di Aro Badan Sepsis Of Unknown Origin Nah Ketika Kita Berpikir Fever Of Unknown Origin Kita Harus Berpikir Satu Apakah Ada Intracardia Prostetic Marterial Oh Dia Ternyata Ada Rastelli Lima Tahun Yang Lalu Cepat Lihat Dok Coba Di Echo Itu Apa Ada Vegetasi Gak Previous EA Previous Valfar Atau Congenital Heart Disease Pasien Dengan Immuno Compromised Pasien Intervensi Yang Menyebabkan Mactremia Gagal Jantung Terus EKG Sinus Ritem Ada Banul Branch Blok Ini Harus Berpikir Nah Kamu Kultur Positif Vascular Immunologic Sainsnya Ada Nah Apa Ini Vascular Immunologic Sainsnya Satu Kutania Sain Kutania Sain Ini Terjadi Karena Dimediasi Dengan Micro Embolism Hemorrhage Immunological Response Periferostik Mata Vendocarditis Conjunctival Peteki Splinter Hemorrhage Ya Nih Splinter Hemorrhage Kayak Gini Conjunctival Peteki Ini Di bawah Di bawah Lopak Mata Bawah Ya Terus Apalagi Kutania Sainnya January Lashes Dia Nggak Sakit Dia Nggak Gembung Flat Irregular Discolorization Yang Kadang-kadang Terjadi Di Telapak Kaki Atau Telapak Sedangkan Osler Nudes Itu Pop Space Pada Ini Osler Nudes Sedangkan Genual Lashes Kayak Gini Nggak Sakit Tapi Kalau Hitam Hitam Begini Nah Fundus Kopi Ada Retinal Hemorrhage Dengan Adanya Apa Namanya Ini Kepucatan Di Tengah Tengah Rospot Ya Emboli Pada Retina Ya Sorry Sorry Ini Retinal Hemorrhage Dan Rospot Nah Kemudian Klasikal Physical Science Ini Biasanya Ada Baik Destructive Ata Ebolik Event Nah Mitral Endocarditis Ada Pansi Selur Dari Mitral Recuritation Tanda Dan Gejala Left Heart Failure Berikutnya Adalah Aortic Endocarditis Erotic Endocarditis Itu Diastolic Murmur Atau Murmur Early Diastolic Regulitasi Dan Sign of Left Heart Recurit Failure Riker Speed Endocarditis Baras Baras Termas Historic Murmur Jugular Fence Distension Lever Enel Large Dari Ini adalah Diagnostic Kriterianya Kita Pakai Juk Kriteria Nah Juk Kriteria Ini Kita Major Adalah Kulturi Positif Misalnya Vegetasi Terus Minor Kriterianya Ada Prerisposisi Demam Vascular And Hemorrhage Phenomenal Hemorrhology Nah Bagaimana Diagnostic Kategorinya Adalah Dua Mayor Atau Satu Mayor Tambah Tiga Minor Atau Lima Minor Definit Kalau Possible EA Satu Mayor Tambah Satu Minor Atau Tiga Minor Nah Ini Harus Dikonfirmasi Lagi Tapi Apa Yang Jelas Ini Kalau Blood Culturnya Positif Pasti EA Nah Rejected EA Adalah Setelah kita Buktikan Ini Tidak Ada Nah Apa Yang Dicek Lab Lepnya Apa Lechocytosis Ya LED Laju Endap Darahnya Meningkat Peningkatan CRP Dan Gamma Global Anemia Infeksi Dan Low Serum Level Hematuria Adanya Kast Bukannya Blood Oke Berikutnya EKG Not Specific Cardiac Conduction System Terganggu Kemudian Ada High Degree Various Degree Dari Evie Block Kapan Dan Kemana Harus Direfer Jadi Kalau Suspicious Infective Nukarditis Dikerjakan oleh Dokter Umum Nah Untuk Konfirmasi Dianosis Further Management Harus Direfer Ke Dokter Jantung Ya Echo Ya Kalau diharapan Echo Berharapan kita Echo Kayak ini Ya Echo Sekarang Ngedorong Lagi Gampang Lihat Disini Ya Digotasinya Cakep Banget Treatment Nah Ini Treatment Ini Penting Jadi Ada Bindok Kalau Pakai Oral Antibiotics Boleh Nggak Boleh Harus Dirawat Berapa Lama 4 Sampai 6 Minggu Paper Paper Kecil Mengatakan Oral Antibiotics May Be Beneficial Tapi Aslinya Nggak Boleh Dan Guidelines Harapan kita Tidak Ada Yang Menyuruh Pasien IE Aktif Pulang Ya Kalau Mau Dia Directed Observe Intravenous Antibiotics Dengan Kita Merujuk Ke Pushkesmas Kita Harus Memastikan Bahwa Antibiotics Intravenous Masuk Spesifik Diaryotic Treatment Is Preferable Surgical Intervention Kalau Dalam Dua Minggu Pemberian Antibiotics Tidak Didapatkan Perbaikan Gagal Jantung Yang Tidak Teratasi Adanya Vegetasi Lebih dari 5 mili Eh sorry Lebih dari 10 mili Catat Lebih dari 10 mili Di Left Sided Dan Lebih dari 20 mili Di Right Sided Ya Itu yang disebut Large Vegetation Oke Kemudian Recurrent Trombo Embolic Event Nah Kalau sudah pulang Dari Harapan Kita Balikkan ya Kedokter Umum Jadi Apa Teman-teman Perawat yang kerja Di Fasilitas Kesehatan Primer Satu Recognize The History Jadi Dia dulu Kemarin Diobati Pakai Apa Kemudian Yang kedua Adalah Kalau Ada Obat-obat Yang harus Dilanjutkan Boleh Berikutnya Adalah Profilaktik Agens Itu Harus Diberikan Untuk Bila Pasiennya Mengalami Atau Menjalankan Tindakan Tertutu Misalnya Misalnya Dia Apa Butuh Butuh Extrasi Gigi Nah Itu Penting Ya Jadi Penting Diberikan Nanti Ya Oke Nah Oke Nah Profilaktik Ini Ngapain Apa Based on The Assumption That Bakterimia Merupakan Bakal Terjadi Bila Terjadi Bila Dilakukan Meditian Prosedursi Ya Jadi Pasien-pasien Dengan Penyakit Jantung Bawaan Gampangnya Gimana Dok Gampangnya Kalau Pasiennya Ada Mur-mur Sebelum Kamu Kirim Ke Dokter Jantung Harus Kamu Kirim Ke Dokter Gigi Dulu Kenapa Harus Pastikan Gigi Harus Baik Kemudian Prophylactic Antibiotics Dia Akan Minimizing And Prevention Bakterimia Ya Nah Jadi Prinsiple Prophylaxis Ini Satu Adalah Predisposing Cardiac Conditions Ya Terus Predisposing Tadi Ada Prostatic Valve Atau Prostatic Material Ada Rewide Endocarditis Ada Congenital Heart Disease Kalau Sudah Pasang Device Gimana Tetap Prophylaxis Untuk 6 Bulan Habis 6 Bulan Insya Allah Aman Tapi Kalau Misalnya Habis Pasang Device ASD Dia Mau Cabut Gigi Dia Harus Prophylaxis Highest Risk Of Cardiac Procedures Itu Harus Diputuskan Rantai Atau Tempat Prodangteri Yang Sangat Mungkin Jadi Kenapa Kalau Habis Mau Operasi Jantung Harus Cek Gigi Kalau Anak Harus Cek THT Karena Itu High Risk Cardiac Procedures Kita Mencegah Terjadinya Exposure Dari Bakteri Nah Ini Obatnya Apa Obatnya Adalah Golongan Penisilin Buat Prophylaxis Dental Procedures Golongan Penisilin Apa? Ada Amoxicilin Ada Ampicilin Kalau Alergi Dengan derivat Penisilin Bisa Diberikan Clindamycin Komplikasinya Apa? Nomor 1 Adalah Fall floor damage Kita Lihat Disini Ketup Aortanya Remok Kemudian Gagal Jantung Gagal Jantung 50-60% Kasus Yang Paling Banyak Adalah Aorta Yang kedua Mitral Gagal Jantung Apa Kejalannya Kemarin Sudah Kuliah Shortness Of Breath Ya Gak Bisa Tidur Terlentak Begah Batuk-batuk Mulu Sekarang Kalau batuk-batuk COVID Padahal gagal Jantung Batuk-batuk Bingung Ya Kencing-kencing Mulu Tapi gak Banyak Kencing Embolisasi Ya Embolisasi Ini 30-50% Kasus Kalau Fellow-nya Mengatakan Oh hari ini kok Vegetasinya Ilang Jangan Seneng Wah hebat Ngobatinya Jangan Lepas Left Sided Dia bisa Ke otak Sprint Kidneys Limbs Right Bisa Ke Embolisasi Paru Uncontrolled Infection Itu adanya infeksi Yang tidak berubah Selama 7-10 hari Ada paper-paper Yang mengatakan Sampai 14 hari Karena Resistance Organism Lokali Uncontrolled Infection Makanya Kalau pasien Dengan infektif Endokaditis Jangan lupa Giginya Harus Diberesin Udah Dijokrok Disini Seminggu Dikonsul gigi Belon Wah Bayang Ya Pronosis Kalau didiamin aja Sebenernya Bisa Tapi 10 Apa Kalau kita Obatin dengan baik Bisa 10 tahun Masih bagus Six months Mortality 20-25% Pada yang Ganas 100% Mortality rate Kalau tidak Diobati Catat Termasuk Itu pasien Yang dipulangkan Dengan Oral Antibiotics Gak boleh ya Ya Tidak Boleh Papernya Masih Intravenous Antibiotics Nah Nurse Rolanya Apa Satu Konsulin Gigi Yang lupa Antibiotiknya Betul Diberikan Kalau pasiennya Mau dipulangin Tiap hari Di absen Woy Udah Di Suntik Belang Kalau pasiennya Dapat Genta Maisin Cek Ureum Kreatinin Setiap Tiga Hari Ya Kalau Ada gagal Jantung Treat Saya kira Ini kuliah Saya pagi Ini Ada pertanyaan Saya kira Di kolom chatnya Ini Sudah Ada pertanyaan Nih Dok Apakah Semua IE Harus Bed Res Nah Kalau Dia ada Vegetasi Yang mobile Kita bed Res Jadi kita bed Res Berapa lama Kalau Vegetasi besar Dan mobile Sampai Dia operasi Kau 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 Kita bisa Kasih Terus Sampai lagi Ini Ibu Misda Orang-orang Yang paling rentan Mengalami IE Itu siapa Ya tadi Yang sudah Saya sebutkan Ada Congenital Heart Disease Ada Prostatic Heart Valve Ada Mitral valve Prolapse Regeneratif Gampangnya Paling gampangnya Pasien dengan Murmur Nah itu Udah Sebentar Gue gak bisa Baca pertanyaannya Udah Banyak Terus Apakah Bisa terjadi Pada yang Tidak ada Masalah Jantung Biasanya Harus ada Predisposisi Dulu Bu Misda Gak mungkin Jantungnya Mulus-mulus Aja Minimal Mitral valve Prolapse Umur Berapa Yang Paling Sering Gak Ada Umur Paling Berapa Yang Sering Semua Umur Bisa Menjangkiti Dok Maaf Tanya Kasus Dimana Banyak Awal Pasien Diberikan Antibiotik Empirik Setelah Kultur Di Tengah Pemberian Antibiotik Dilakukan Operasi Evakuasi Vegetasi Di Kultur Hasilnya Steril Hasilnya Steril Kalau Dia Udah Dikasih Antibiotik Tinggal Lebih Dari Dua Minggu Dan Pasiennya Ada Riwayat Demam Demam Dan Jelas Kali Tanda Infeksi Dilanjutkan Untuk Empat Minggu Dengan Antibiotik Empiris Tapi Kalau Pasiennya Masuk Dengan Vegetasi Tapi Tidak Ada Tanda Tanda Infeksi Misalnya Tidak Demam Leukosidnya Normal Tidak LED CRP Normal Yaudah Berarti Apa Gak usah Dilanjutkan Rejected Kultur Darah Yang Paling Baik Sebaiknya Tani Gimana Ambil Darah Susah Tidak Tulisannya Harus Dijambi Dulu Harus Pagi Siang Malam Tidak Harus Arteri Vena Arteri Itu Zaman Dulu Sekarang Vena Semuanya Dok Minta Tolong Penjelasan Tentang Rejected EA Rejected EA Itu Bisa Nomor Satu Dia Vegetasi Yang Healed Jadi Misalnya Dia Udah EA 6 bulan Yang Lalu Udah Di Obatin Terus Dia Nggak Aktif Lagi Itu Namanya Rejected EA Atau Ada Curiga Misalnya Post Op Ada Apa Jahitan Yang Melambai Lambai Wah Dibikir Itu Infective Inocarditis Dicek Tanda infeksi Tidak ada Kulturnya Negatif Dokternya Takut Tarawat Rejected Soalnya Ada Vegetasi Riwayat Demam Tapi Jadinya Rejected Bisa Kita Putus Pacar Demam 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 Infeksi Sari Mbak Alin Kenapa Vegetasi Banyak Dimitra Enggak Itu Kebetulan Ada Dimitra Tapi Yang Banyak Aorta Dua Mitra Karena Kebanyakan Dia Left Sided Endocarditis Mbak Alin Karena Dia giginya Bolong Tapi Kalau Dia Intravenous Dark User Kebanyakan Dia Di Trikuspi Izin Bertanya Dok Kenapa Pasien Postop Rasteli Dengan Contegra Atau Replace Katuk Bios Rasteli Berisiko Terlalu Iya Karena Dia Endotelnya Tidak Sama Dia Barang Asing Makanya Ada Yang Dulu Kondui Itu Pakai Aspirin Supaya Ada Epitalisasi Bagus Untuk Edukasi Perawatan Selama Di rumah Bagaimana Untuk Mencegah Tredia IE Giginya Harus Bagus Yang Jelas Dia Tidak Boleh Pake Intravenous Dark User Bahaya Maya Izin Bertanya Apa Kriteria Antibiotik Diberikan 4-6 Minggu Tidak Ada Kriterianya Terserah Ditulisnya 4-6 Minggu Berapa Tahun Yang Lalu Pake Antibiotik Ampicillin Mengapa Penggunanya Diganti Oleh Setriaxon Itu Bagian PPI Yang Ngomong Bukan Saya Itu Tergantung Tren Kuman Yang Ada Di Rumah Sakit Ini Bagaimana Jika Kultura Darah Tidak Sensitif Antibiotik Lain Ada Kan Ada Tabel Ganti Apa Namanya Sephalosporin Yang Lebih Baik Atau Ganti Aminoglucoside Saja Atau Golongan Quinolone Tergantung Dari Hasil Kulturnya Oke Ada Lagi Pertanyaan Di Youtube Ada Pertanyaan Selamat pagi Dokter Ijin bertanya Apabila Pasien terdianasi Sebagai Posibel IA Apakah Yang harus Dilakukan Selanjutnya Sebagai Manajemen Utama Pasien Ini Terima kasih Kalau Posibel IA Berarti Kulturnya Berarti Belum Keluar Kan Baru Misalnya Ada Vegetasi Saja Demam Nggak Jelas Tunggu Hasil IA Kalau Posibel IA Dilihat Tanda-tanda Yang lainnya Terus Diulang Lagi Satu Atau Dua Minggu Lagi Harus Ada Dua Jawaban Satu Naik Menjadi Definit IA Atau Jadi Rejected IA Gitu Lagi Ini Kalau Tidak Beratan Boleh Diulang Patofisiologi Oke Patofisiologi Nanti Di depan Bu Misda Ya Patofisiologi Ini Nah Jadi Initial Necessary Condition Itu Adanya High Velocity Blood Jets Nah High Velocity Blood Jets Dari Mana Dari Katup Yang Bolong Tadi Atau Ada Congenital Heart Disease Yang Menyebabkan Darahnya Berubah Posisinya Atau Dia Habis Operasi Dengan Foreign Body Foreign Body Siapa Tadi Ada Prostetic Fals Ada Kondui Nah Dia Menyebabkan Dideteksi Taruh Apa Dideteksi Sebagai Penelanjangan Atau Denudasi Dari Endothelium Nah Adanya Denudasi Endothelium Itu Menyebabkan Platelet Vibrin Deposition Nah Kalau Sampai Sini Aja Giginya Nggak Bolong Nggak Apa Namanya Non Bacterial Endocarditis Dia Nggak Demang Cuma Ada Vegetasinya Doang Vegetasinya Biasanya Nggak Bede Nah Sayangnya Di Satu Sisi Giginya Bolong Jadi Dia Bikin Kolonisasi Vegetasi Saya Kira Itu Ya Bumisde Ada Lagi Pertanyaan Yes Siapa Yang Mau Bertanya Live Silahkan Nah Ini Ada Pertanyaan Apa Hubungannya IE Sama Pasang Bekel Pasang Bekel Menyebabkan Trauma Pada Gigi Yang Mengakibatkan Terjadinya Bakteria Minya Nah Itu dulu Ada Satu Pasien Anaknya Dokter Gigi Kasian Banget Anaknya Dokter Gigi Anaknya Dokter Gigi Dia Sama Ibunya Biar Cantik Pasang Bekel Abis Dipasang Bekel Itu Terjadi Di Harapan Kita Masih Kita Kalau Masih Ingat Jadi Dia Abis Dipasang Bekel Dua Minggu Kemudian Demam Demam Ada Namanya Unaudible PDA Ada PDA Kecil Tapi Nggak Kedengeran Nggak Ketahuan Nah Bahaya Gara Gara Gigi Mau Gigi Rapih Kira Mau Cantik Giginya Nggak Mau Offside Jadi Dibayar Endocarditis Harus Operasi Open Heart Ada Lagi Yang Mau Tanya Isda Dok Boleh Ya Boleh Silahkan Itu Dok Yang Tadi Kan Kita Bicarakan Tentang Hygiene Yang Di Mulut Nah Itu Minta Tolong Dijelaskan Sampai Dia Menginfeksi Ke Jantung Itu Dari Pembuluh Darah Yang Ada Di Mulut Yang Dokter Waktu Itu Sempat Sampaikan Melalui Bukal Nah Itu Bagaimana Dok Makasih Dari Bukal Fain Bukal Fain Itu Masuk Di Bronchia Fain Kemudian Masuk Fena Pulmonalis Sebelah Kiri Makanya Itu Kalau Masih Obat ISDN Tidak Dari Pantat Atau Ditaruh Di Vagina Tidak Ditaruh Di Mulut Kenapa Karena Mulut Masuk Di Bronchia Fain Masuk Fena Pulmonalis Langsung Masuk Jantung Sebelah Kiri Makanya IE Sebelah Kiri Apa tadi Kata Bu Alin Mitra Maor Pertah Oke Ada pertanyaan Adakah Kaitan pasien Dengan vegetasi Tidak boleh Fisioterapi Ya Lepas Vegetasinya Kalau Vegetasinya Kecil-kecil Boleh Vegetasinya Mobile Di Fisioterapi Setroke Ada lagi Pertanyaan Kalau Kalau IE Itu Bisa Berulang Gak Bisa Kan Tadi Selama Giginya Enggak Beres IE Lagi Datang Makanya Kalau Ngobatin Jangan Ngobatin Jantungnya Doan Reservation Is Hol Kependekatan Holistik Ini Orang-orang Lantai 3 CS Gak Ada yang Nonton Mbak Misda Ada Gak Teman-teman Dari Dewasa Ada yang Nonton Gak Oh Iya Kemarin Gak Diser Kali Ya Kan Udah Orang Catlab Juga Udah Tau Ada Siapa Yang Mau Nanya Lantai 3 Yang Suka Disuruh Pulang Gimana Tuh Moga Moga Sekarang Gak Ya Karena Tadi Gak Ada yang Buku Yang Mengatakan Bahwa Emang Infective Nogarditis Ngerawatnya Nyebelin Nama Bet Disuruh Stay 4 Bulan 4 Minggu Sampai 6 Minggu Ya Kalau Kalau dirujuk Ke rumah sakit Sebelah Boleh gak Boleh aja Asal Dipastikan Mau di rumah Juga Boleh Sebenarnya Kalau dia Stabil Cuma Pastikan Dia tiap Hari Dapat Intravena Dan Fungsi Misalnya Dengan COVID Kan Bingung Untuk Antibiotik Akhirnya Tapi Pasien Ini Sempat Pernah Tersetop Kayaknya Antibiotiknya Itu Kalau Misalnya Pasien Pernah Setop Antibiotiknya Dihitung Dari Awal Atau Melanjutkan Dok Yang pertama Kalau Stoknya Cuma Sehari Dua Hari Boleh Tapi Kalau Stok Satu Minggu Diulang Lagi Mbak Oh Iya Kalau Dia Ini Hati-hati Dan Sebaiknya Harus Dikultur Ulang Kenapa Takutnya Sudah Resisten Karena Seb Juga Punya Putus Obat Dari Daerah Dia Harus Diulang Lagi Tapi Setelah Di Kultur Ulang Dan Dapatnya Jamur Oh Gitu Dok Iya Sekarang Masinnya Masih demam Demam Enggak 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 Kita Kultur Setelah Kita Setelah Stop Antibiotik Lebih dari Lima Hari Jadi Kalau Sudah Putus Lebih dari Lima Hari Kita Kultur Ulang Terus Kita Mulai Lagi Oh Ya Baik Nanti Saya Infoin Ke Dokter Jadi Begitu Itu Tulisan Di Bukunya Tapi Tergantung Di PJB Silahkan Ya Ya Baik Izin Bertanya Dokter Adit Yuk Silahkan Dok Yang Untuk Pasien IE Untuk Evaluasi Marker Infeksinya Dok Itu Harus Diulang Lagi Setelah Selesai Pengobatan Antibiotiknya Yang 6 Minggu Yang Dilihat Marker Ini Marker Urium Kreatinin Itu Jauh Lebih Penting Kecuali Kecuali Masih Demam Misalnya Dua Minggu Lekositnya Maaf Masih Demam Aja Nih Nggak Ada Kemajuan Dicek Misalnya Lekositnya Turun Tapi LED-nya Masih Tinggi Jangan Jangan Dijamur Jadi Kalau Terakhir Hasil Lab-nya Itu Masih Menunjukkan Data Belum Normal Jadi Bisa Diulang Klinisnya Dulu Masih Demam Nggak Tapi Kalau Anaknya Udah Nggak Demam Ngapain Diulang Lagi Diulang Justru Udah Kreatinin Sampai IE-nya Bagus Langsung Harus HD Ya Oke Ya Makasih Terakhir Tergantung Jadi Kalau Pembelian Antibiotik Intravena Di rumah Asal Ada Perawat Dan Ngerjainnya Steril Boleh Jangan-jangan Dia Orang tuanya Dokter Anaknya Dokter Kerjain Di rumah Boleh Boleh Tapi Prinsipnya Adalah Asepsis Dan antisepsis Harus Betul Ya Apakah Dalam kondisi Girawan Ya Kapan IE Send to Surgery Satu Tadi Udah Saya Bilang Gagal Jantung Yang Tidak Teratasi Dalam Dua Minggu Dua Vegetasi Besar Apa Definisi Vegetasi Besar Boleh Catat Di Left Sided Lebih Dari 10 Mili Di Right Sided Lebih Dari 20 Mili Itu Ada Guidelines Yang Menyebutnya Lebih Dari 15 Mili Di Right Sided Itu Itu Harus Operasi Operasi Kapan 7 Sampai 14 Hari Boleh Hari Pertama Operasi Boleh Misalnya Pasiennya Vegetasinya Menutup Ismus Aorta Itu Harus Sito Operasi Ya Oke Ada lagi Pertanyaan Dr. Radit Kalau di EHO Untuk Vegetasi Berapa Mili Bisa Kelihatan Dari EHO 2 mili Juga Kelihatan Satu mili Juga Kelihatan Tergantung Matanya Kan Suka Ada Yang Miss Katanya Vegetasi Ternyata Ada Ya Itu Kan Kalau Kecil Tergantung Yang Lihat Makanya Orang Anaknya Baik Baik Aja Dibilang Vegetasi Kok Jangan Jangan Dia Jaitan Jadi Tergantung Yang Lihat Ya Dok Kasih Kalau gak ada Terima kasih Kuliah pagi ini Kita tunggu Dua minggu lagi Untuk Next Di Topik Yang Berbeda Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih